Tinggal siapa nih? Tinggal satu orang ya Ji? Tinggal satu orang yang oleh Rian sengaja ditaruh di belakang. Kita lihat apa ngaruhnya. Apakah berhasil untuk menguntungkan Rian atau justru sebaliknya. Langsung kita panggil. Oke, Ernest. Nama gue Ernest, dan observasi adalah salah satu kekuatan gue. Dan melalui observasi, gue berusaha mencari hal-hal lalu menjadikannya sesuatu yang lucu. Sekarang gue akan mengobservasi lagi. Aduh, malam hari ini gue pengen ngebahas suatu hal yang sering kita lihat di layar lebar. Itu adalah pocong. Gue gak ngerti kenapa orang Indonesia begitu takut sama pocong. Film pocong, film pocong. Padahal kita mau renungkan ya, gue mau ajak kalian merenung malam hari ini. Pocong itu gak serem teman-teman. Pocong itu harus kita kasihani. Banyak alasan kenapa pocong harus kita kasihani. Yang pertama adalah ada yang tau bahasa Malaysianya pocong? Bahasa Malaysia untuk pocong adalah hantu bungkus. Serius, kagak ada keren-kerennya. Hantu bungkus. Kasian kan? Gue gak ngerti di Malaysia. Pak hantunya satu. Oh iya makan disini atau dibungkus? Apa hantu bungkus? Hantu bungkus. Terus gini ya. Takut sama pocong. Sekarang lo pikir pocong ya? Begini ya. Terus dia mendekati lo. Iya kan? Terus dia bisa apa? Hah? Gak bisa nendang, gak bisa pukul, gak bisa nyekek. Paling dia bisa melototin lo. Udah melotot belum? Ya peragaan kurang optimal mohon dimengerti ya. Tapi lo ngerti maksud gue lah ya. Paling dia bisa melototin lo. Gitu kan? Gak bisa apa-apa. Atau paling satu-satunya hal yang mungkin dia bisa melukai perasaan lo ya. Adalah dia bisa membuat lo galau. Aku lihat mantanmu sudah pacaran lagi. Sementara kamu belum bisa move on. Gak penting takut sama pocong tuh kasihan men. Pocong tuh kasihan lo bayangin. Tiap hari dia harus ke laundry ya kan? Itu kan kainnya harus butih terus ya. Belum lagi ke laundry ya salah diterjen itu. Pocong kainnya ciut jadi pocong slim fit. Gua mikir ya pocong itu kira-kira kalo dia gak lagi nakut-nakutin orang. Dia ngapain ya siang-siang kan kalo nakutin orang malam ya. Gua rasa dia nge-gym dong. Capeh jadi pocong. Tapi gua pikir-pikir di gym dia cuma bisa pake treadmill doang paling ya. Treadmill gitu. Terus kalo lagi mau latihan intensif gitu. Alat yang lain gak bisa dipake gitu kan? Bayar membership setahun tapi gak ada alatnya yang bisa dipake. Rugi. Enggak tapi gua serius. Menurut gua pocong itu dia stamina-nya luar biasa. Lu bayangin lu jadi pocong ya. Bayangin aja. Jadi pocong lu harus gentayangan di cileduk rumah lu di cakung. Coba. Jauh ya. Loncat gitu sepanjang jalan gitu kan. Dia gak bisa nyetir mobil dia gak punya sim ya. Surat izin mocong dia gak punya kan. Gak bisa. Dia harus loncat terus udah gitu juga mau nyetop kendaraan umum juga susah ya. Kita kan kalo mau nyetop kendaraan umum gampang ya. Tinggal gini ya kan. Dia gimana harus begini-begini. Kasian sekali pocong itu. Dan yang pasti. Yang pasti kalo kita jalan ya. Bayangin kita lagi jalan nih. Kan pocong jalan ya kemana-mana. Kita lagi jalan terus tiba-tiba ada kotoran kucing. Kalo kita lagi jalan tiba-tiba ada kotoran kucing. Gampang. Ada kotoran kucing. Gampang ya. Lah sekarang kalo pocong. Pocong lagi melompat. Terus dia gak ngeh ya mungkin lagi galau gitu. Terus dia sudah terlanjur melompat teman-teman. Sudah tidak bisa menghindar lagi kan. Ya 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 ya. 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 Ya baru di laundry kemarin nih. Gimana caranya gue bangun nih. Saya harus prakasa. Terima kasih. Ernest. Ya Mas. Ya Mas. Ya Mas. Ya Mas. Keliatannya semuanya agak menurun. Biasanya seorang Ernest itu tahu betul di mana tempat-tempat set di sini saya harus tutup. Itu harus diusahakan sedapat mungkin. Ibaratnya gak terlalu lucu Tapi yang belakang harus lucu banget Untuk supaya menghapus yang depan Tapi tetap Ernest yang selalu kompor gas Thank you Mas Indro Sekarang yang kedua itu Kamu lebih mencuat Lebih lucu Lebih apa gak seperti yang pertama Dan aku kurang setuju dengan Pak De Indro Semoga Pak De Butet setuju dengan aku Semangat ya Thank you Astrid Ini hampir sebanding Dengan apa yang disaksikan Rian Rian temanya handphone Dan dia elaborasi soal handphone sedemikian rupa Dan kamu soal pocong Sebenarnya akan lebih menarik lagi Jika kau kembalikan lagi Kekuatan imajinasi itu dengan Posisioning kamu selama ini Ketika kamu selalu mengolok-olok Kecinaan kamu Kalau pocongnya cina kayak apa Wah itu satu ide pintu Pintu baru Untuk menciptakan kelucuan Dari dunia pocong Pocong cina seru loh Tauf Makasih Mas Butet Tepuk tangan sekali lagi Untuk Ernest Wow Gue seneng banget tadi ngeliat lu Waktu lagi jadi pocong yang ngeliat belakangnya Mirip ikan duyung Tepuk tangan sekali lagi untuk Ernest Prakasa Terima kasih Ada Bapak Terima kasih Ernest Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya